BAB 1542 KALAU TIDAK PUNYA KEMAMPUAN, JANGAN MEMAKSA KENAPA AKU HARUS MENYINGKIRKAN MEREKA AKU MENYELAMATKAN HIDUP KALIAN, MEMANGNYA AGAR KALIAN BISA MENYURUHKU MELAYANI KALIAN Kenzo berteriak, semua orang sangat dibutuhkan sekarang Siapa yang mau menyerang sarang bajak laut? Ikutlah denganku walau hanya satu orang, aku akan mengajaknya menyerang bersama Apa ada? Mata Kenzo menyapu pemandangan itu dengan sinis Setiap orang yang memandang matanya menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya Kalau kalian tidak berani, diamlah dan jangan mendorong orang lain untuk pergi Semuanya marah-marah begitu, agar kalian terlihat seperti penyelamat Kenzo balas berteriak tidak sabar Kenzo menekan situasi dengan paksa, lalu menolak ke Emi sambil berujar Bisakah kita melewati tempat ini? Ya, kita tidak bisa kembali Kita harus memutar melewati tempat itu beberapa orang ikut menimpali Tidak bisa memutar Tanpa diduga, Emi ragu-ragu dan mengatakan fakta yang membuat semua orang pucat Kenapa tidak bisa? Apa kamu mau kembali dan membiarkan para bajak laut itu membunuh kita? Teriak seseorang dengan marah Ya, kalau mau mati, mati saja sendiri Kenapa kamu menyeret kami? Semua orang banyak bicara, mereka sangat marah atas jawaban Emi Apa alasannya? Kenzo menoleh untuk melihat Emi Kapal kita harus mengisi bahan bakar dan perbekalan setiap kali kita pergi ke sana Kalau kita memutar, kita tidak akan mencapai Japun Kalau kita kembali, kita akan kehabisan bahan bakar dan perbekalan Hingga akhirnya berhenti di tengah perairan Tukas Emi sesudah menenangkan diri Apa kamu tidak punya rencana lain? Semua orang memandang Emi dengan marah Muka mereka sangat pucat Kalau harus kembali, mereka akan mati Namun, kalau mereka tidak kembali, mereka akan terapung di lautan luas Mereka sama-sama akan mati Ada rencana alternatif Tapi itu tidak cukup untuk mendukung kita menyelesaikan tur dan kembali ke tempat semula Jangan panik, beri aku waktu Tuh, aku akan memikirkan solusinya Emi menarik nafas, dia tidak pernah mengalami hal seperti ini Dia harus menenangkan diri dan memikirkan apa yang harus dilakukan Oke, bubarlah semuanya Kirimkan beberapa perwakilan dan mari kita diskusikan dengan baik-baik Tukas Kenzo Maka diutuslah dua orang wakil Seorang lelaki parubaya yang terlihat sangat cakep dan lugas Bernama Bantas Chen Satu lagi adalah perempuan Yang sangat anggun Dan namanya adalah Kairin Wang Kedua orang ini tampaknya lebih bisa diandalkan Dan mereka jelas bukan tipe orang yang hanya membuat masalah di tengah orang banyak ketika terjadi sesuatu Lalu penakut ketika benar-benar ada masalah Di ruang konferensi kecil, beberapa orang mengadakan pertemuan Rencanaku adalah kembali, membunuh mereka secara langsung, mendapatkan perbekalan yang cukup, dan buru-buru pergi Kenzo tidak peduli dengan rencana atau tidak Dia disini hanya untuk bersenang-senang Dia tidak menganggap serius para bajak laut itu Lagi pula, dia adalah master Tuan Kenzo, aku tahu kamu sangat kuat Dan aku yakin kamu mempunyai kemampuan untuk meratakan pulau itu secara langsung Tetapi kita tidak bisa melakukan itu Kairin menggelengkan kepalanya sambil berujar Tujuan pertemuan kita adalah untuk membuat rencana yang layak Daripada menggunakan metode yang sulit untuk membunuh mereka Aku bukan Bunda Maria Ada banyak orang tak bersalah di pulau itu Kalau kita membunuh mereka seperti ini Akankah para bajak laut itu menyandera orang-orang itu? Bagaimana keselamatan para sandera itu bisa dijamin? Tuan Kenzo, memang ada banyak orang biasa di pulau itu Dan mereka memang orang-orang yang tidak bersalah Emi berbalik dan memandang Kenzo dengan tulus sambil berujar Jadi rencana kita untuk kembali dengan paksa tidak tepat Aku mengerti Apa pendapatmu? Bantas Tanya Kenzo Nona Emi, kamu mempunyai hubungan yang baik dengan mantan pemimpin mereka Darul, kan? Bantas lebih berhati-hati Hubungan kami sangat baik Emi mengangguk Kalau begitu, apa kamu masih bisa menghubunginya sekarang? Tanya Bantas Aku tidak bisa menghubunginya Tidak ada yang menjawab telepon Aku tidak tahu apa dia masih hidup atau sudah mati Kalau begitu, menurutmu dia masih hidup sekarang atau tidak? Bantas bertanya lagi Entahlah, tapi dia sudah mengalami banyak hal Dia pernah bilang kalau bawahannya punya masalah Kali ini, walau dalam bahaya, menurutku dia tidak mungkin mati Emi menegaskan Apa kamu yakin? Bantas memandang Emi sambil berujar Bagaimana perasaanmu terkait dengan rencana kita selanjutnya, jadi kamu harus jelas? Aku yakin dia masih hidup Emi mengertakkan gigi dan mengangguk dengan berat Baiklah, Tuan Kenzo Aku rasa karena kita tidak bisa maju atau mundur Lebih baik manfaatkan malam ini dan bersembunyi di tempat yang paling dekat dengan Pulau Bajak Laut Lalu kita diam-diam pergi ke pulau itu untuk menyelamatkan Darul Bantas berujar, karena Bajak Laut sekarang ini adalah sekelompok orang yang sangat kejam Dan sangat mustahil untuk berunding dengan mereka Dan tadi kita sudah berkonflik dengan mereka Aku pikir tidak mungkin untuk berdamai, dan kita membutuhkan perbekalan mereka Jadi dalam situasi sekarang ini, kita hanya bisa menyelamatkan Darul dan menyuruh dia menekan bawahannya Lalu kita bisa mendapatkan perbekalan dengan lancar Cara ini mungkin bisa dijalankan Bisa meminimalkan korban jiwa, tapi relatif merepotkan, tapi tidak masalah Aku punya banyak waktu Kenzo memikirkan masalah ini dengan serius dan menganggapnya mungkin, jadi dia pun mengangguk Nona Kairin, apa pendapatmu? Bantas berbalik dan melihat Kairin Aku juga berpikir cara ini bisa dilakukan, tetapi akan membutuhkan banyak kerja keras dari Tuan Kenzo Kairin mengangguk dan memandang Kenzo lagi Baiklah, kalau begitu mari kita laksanakan rencana ini Aku pernah menjadi tentara, dan aku juga tahu kalau ada beberapa veteran di kapal ini Kita bisa memanggil mereka bersama dan menanyakan pendapat mereka Kalau mereka setuju, kita akan membentuk sebuah tim bantas mengangguk Tidak perlu terlalu banyak orang Terlalu banyak orang akan merepotkan, kata Kenzo Tuan Kenzo, aku tahu kamu sangat kuat Menang benar tentaranya tidak boleh terlalu banyak Tapi, kita tidak memahami situasi di pulau itu, jadi lebih baik membawa beberapa orang, kata bantas Oke, sekitar enam orang sudah cukup Kenzo mengangguk Tuan Kenzo, aku mau ikut Emi berujar dengan serius Kamu tidak perlu ikut Kamu adalah tulang punggung kapal Kalau kamu menghilang, beberapa orang akan panik Kenzo tertegun Lagi pula, ini bukan rekreasi Kami pergi ke sana untuk berperang Mungkin tidak akan bisa menjagamu Aku tidak perlu kamu jaga Aku pernah mengikuti pelatihan militer Aku masih bisa melindungi diriku sendiri Aku berjanji tidak akan membuat kalian repot bagaimanapun Masalah ini terjadi karena aku, dan Darul juga temanku Jadi sudah seharusnya aku pergi melihatnya Ujar Emi dengan serius Bab 1543 Pergi ke Pulau Bajak Laut Ucapan Nona Emi benar, akuras permintaannya bisa dipertimbangkan Bantas mengangguk Di antara kita, hanya Nona Emi yang paling paham dengan situasi di Pulau Bajak Laut Jadi membiarkan dia memimpin akan menimalisir banyak masalah Oke, aku akan membawamu bersamaku Ujar Kenzo mengangguk Memang benar Emi lebih paham dengan situasinya Aku seorang veteran, jadi aku juga harus masuk hitungan Bantas berujar, aku akan menemui penumpang dan menanyakan apa ada yang mau pergi Tidak perlu, aku lihat sebagian besar dari mereka penakut Kenzo menggelengkan kepalanya sambil berujar Emi, mintalah beberapa penjaga Jaga keamanan di kapal untuk ikut dengan kami Boleh juga, mereka mempunyai pengalaman tempur bantas mengangguk Apa ada senjata di kapal? Ya, tapi kebanyakan adalah pistol dan sejenisnya Tidak bisa dibandingkan dengan senjata lawan Emi mengangguk Yang penting punya senjata untuk membela diri Bagaimanapun juga, kita tidak akan melawan mereka secara langsung Menyelamatkan Darul adalah hal yang paling penting Bantas berubah Elik sambil berujar Nona Kairin, kamu akan bertanggung jawab untuk menenangkan penumpang Selama kita berada di pulau Jangan biarkan mereka menimbulkan kerusuhan Oke, aku pandai dalam hal ini Serahkan saja padaku Kairin mengangguk Oke, pembagian tugas sudah jelas Tuan Kenzo, masalah ke pulau sepenuhnya bergantung padamu Bantas berdiri dan menepuk tangannya, semoga berhasil Emi meminta Amir untuk memanggil beberapa penjaga keamanan Tiga dari mereka adalah veteran dan sangat akap dengan daerah ini Nona, aku juga ikut Amir berujar Aku kapten keamanan Sudah seharusnya aku ikut terlibat dalam masalah seperti ini Amir, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan di sini Emosi para penumpang ini sangat tidak stabil Kamu letak di sini untuk menenangkan emosi mereka Kalau perlu, kamu harus menggunakan cara untuk menekan mereka Emi berujar, kali ini kami menyelinap masuk secara diam-diam Menyelamatkan Darul tanpa ketahuan bajak laut Dan kemudian pergi sesudah mendapatkan perbekalan yang cukup Tapi aku khawatir pada keselamatanmu Amir ragu-ragu Ada Tuan Kenzo, apa yang kamu takuti? Kata Emi sambil tersenyum Amir ragu-ragu sejenak dan mengingat kekuatan Kenzo Jadi dia mengangguk perlahan sambil berujar Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksa Aku akan berada di sini menunggu kembalinya kalian Memanfaatkan kegelapan, kapal pesiar menuju Pulau Bajak Laut Sesudah lebih dari setengah jam Kapal tersebut berlabuh di kawasan laut yang dekat dengan Pulau Bajak Laut Tapi tidak mudah ditemukan Dua kapal pesiar kecil diturunkan dari kapal Dan Kenzo pun memimpin semua orang berlayar diam-diam ke Pulau Bajak Laut Ada sebuah pelabuhan di Pulau Bajak Laut Yang dijaga ketat oleh tim Bajak Laut Selain itu, para bajak laut ini dipersenjatai dengan senjata otomatis Dan terus-menerus berpatroli di daerah sekitarnya Tuan Kenzo, tempat ini adalah satu-satunya tempat untuk memasuki pulau Aku sudah melihat petanya Pulau utama dikelilingi oleh tebing Tidak akan mudah untuk mencapai pulau itu Bantas merenung sejenak sambil berujar Tapi sekarang, sepertinya kita tidak bisa menyerang dengan paksa Apa tempat ini satu-satunya pintu masuk? Kenzo berpikir dan memandang Amy Tidak, ada jalan rahasia yang bisa didaki langsung dari laut Tempat itu tidak dijaga dengan ketat Kita bisa menyelinap ke pulau dari tempat itu Amy merenung sejenak Orang-orang ini bisa dikendalikan dengan kekuatan pikiran Tetapi pasti ada CCTV di sekitar mereka Begitu ketahuan, rencana kita akan gagal Kenzo berujar Kalau ada tempat lain, kita bisa mengitari mereka dan kemudian masuk pula diam-diam Ya, pasti ada CCTV di tempat ini Bahkan kalau kita mengendalikan orang-orang ini Kita pasti akan ketahuan oleh orang-orang di ruang pengawasan Bantas berujar Nona Amy, kamu sudah familiar dengan tempat ini Kita ganti rute saja Oke, berbaliklah Amy mengangguk Diam-diam menyalakan speedboat Dan melaju ke depan mengelilingi pulau Untungnya mereka membawa Amy ke sini Dia satu-satunya yang mengetahui kondisi jalan di tempat ini Kalau itu adalah Kenzo Dia pasti sudah menyerang dengan paksa sekarang Sekarang sudah malam Laut sudah gelap gulita Dan di sepanjang jalan samar-samar bisa terlihat lampu-lampu di pulau kecil Samar-samar bisa terdengar suara jeritan dan penyiksaan Dan apa yang dilihatnya membuat Amy ketakutan Walau tempat ini dulunya adalah tempat yang ditempati oleh bajak laut Namun karena kepemimpinan Darul Mereka mempunyai hubungan baik dengan kapal dagang yang lewat Kapal dagang berhenti untuk mengisi perbekalan Dan orang-orang di kapal bisa pergi ke pulau untuk membeli barang Mengesampingkan status mereka sebagai bajak laut Tempat ini adalah sebuah resort Namun, segalanya sudah berubah sekarang Mereka yang terjebak di pulau tanpa mengetahui kebenarannya Pasti sangat mengenaskan sekarang Pulau bajak laut tidak seperti ini sebelumnya, kan? Kenzo menoleh untuk bertanya pada Amy Bukan Walau pulau bajak laut dulunya adalah wilayah bajak laut Darul adalah seorang pengusaha Dia menjadikan pulau bajak laut tampak seperti tempat liburan Sekarang anak buahnya memberontak Bedanya bagai surga dan neraka Amy menggelengkan kepalanya Tidak perlu Khawatir, kita pasti bisa menyelamatkannya Sesudah dia keluar, tempat ini akan tetap sama seperti sebelumnya Hibur Kenzo sambil tersenyum Kedua speedboat itu maju ke depan dan dengan Cepat sampai di tempat yang disebutkan Amy Ini adalah tempat di mana speedboat tidak akan kandas Sesudah sampai di sana, ada sebuah pulau kecil Mereka pun melewati hutan dan tiba di pulau itu Lokasi kita sekarang ini berada di pulau belakang Amy mengeluarkan peta dan menunjukkan tata letak di atas Tempat ini adalah base camp mereka Barak di samping adalah ruang penyiksaan Base camp dikelilingi oleh khawat berduri Apa kalian sudah memahami situasinya? Bantas mengangkat kepalanya sambil berujar Kita harus pergi diam-diam dan masuk dari tempat yang paling dekat dengan barak Andal orangnya tidak ada di sana, nona Amy, apa mungkin ada tempat lain? Itu penjara air di utara Tempat ini adalah satu-satunya tempat di mana orang di penjara Selain ruang penyiksaan mantan pemimpin bajak laut Memukuli orang-orang yang sekarat dan menggantung mereka di sana Lalu menyiksa mereka hidup-hidup sampai mati sebelum diberikan ke ikan Amy mengatakan ini dengan sedikit tidak nyaman Oke, ayo kita masuk ke ruang penyiksaan dulu Kalau orang-orang itu ada di sana Bawa mereka bersama kita lalu mundur Kalau orang-orang itu tidak ada di sana Kita akan pergi ke sel air Bantas mengangguk Apa kalian mengerti? Mengerti Semua orang mengangguk Kenzo berjalan ke depan dan melihat sekeliling dengan hati-hati sontak Dia berhenti Semuanya berhenti Dalam perasaannya, ada ranju tersembunyi di depan Kalau melangkahinya, pasti akan hancur berkeping-keping Reaksi bantas juga tidak lambat Ketika Kenzo meminta semua orang untuk berhenti Dia langsung membungku dan menyalakan senter Lalu mengeluarkan belati dan menancapkannya ke tanah Bab 1544 ada penjaga rahasia di depan Semua orang berhenti Kenzo juga berjongkok dan mendekat dengan hati-hati benar saja Sesudah bantas menggali beberapa waktu Sebuah ranjau darat digali olehnya Kenzo melihatnya beberapa kali lagi Dia mengandalkan indranya untuk merasakan ada ranjau di tempat ini Tapi bantas membuat penilaian sepenuhnya berdasarkan pengetahuan profesionalnya Apalagi bantas bisa menentukan lokasi ranjau darat secara akurat Tapi dari aspek ini, Kenzo merasa bingung Bantas pasti bukan veteran pasukan biasa Bagus sekali Aku sudah curiga tidak ada satupun penjaga di sini Ternyata mereka memasang ranjau di sini bantas mengutuk Bajak laut ini benar-benar keji Masih ada lagi di depan Tidak perlu membersihkan ranjau satu per satu Ikuti saja aku Kenzo berdiri, menarik nafas dalam-dalam, dan berjalan ke depan Semuanya, ikuti Tuan Kenzo dan berhati-hatilah Agar tidak menimbulkan suara apapun di bawah kaki kalian Bantas berdiri dan mengikuti Kenzo Memang ada banyak ranjau darat di sepanjang jalan Setidaknya tujuh atau delapan Kenzo dengan hati-hati menghindarinya satu per satu Dan bantas, yang mengikutinya Membuat tanda di atas ranjau-ranjau itu Sesudah melewati ladang ranjau Semua orang mempercepat langkah mereka menuju base camp Sepanjang jalan, bantas memperhatikan area sekitar Tidak ada CCTV di sekitar sini Kita bisa mempercepat langkah 300 meter di depan Pada arah jam 10, ada penjaga rahasia Kenzo sontak berhenti Dia mengerahkan pikiran dewa Sehingga dia bisa dengan jelas merasakan situasi hingga beberapa kilometer Apa kamu yakin? Bantas sedikit mengernyit Tuan Kenzo, tempat ini terlalu jauh dari kita Dan ada ruang terbuka di depan kita Kalau kita memaksa lewat sini Kita pasti akan terlihat penjaga rahasia itu Benar, tujuan dari penjaga tersembunyi adalah untuk mempersulit orang untuk mendeteksi mereka Kenzo mengangguk sambil berujar Semuanya berlindung di sini Aku akan pergi membereskan kedua penjaga rahasia itu Dan aku akan mengirimkan pesan ketika sudah aman Oke, semuanya berlindung Bantas mengangguk, membungku Dan kemudian menyaksikan Kenzo menghilang ke dalam kegelapan Kenzo sangat cepat Dan karena malam Dia mencapai tempat di mana dua lokasi penjaga rahasia itu berada secepat angin Ada sebuah pohon besar di depan Dua titik penjaga rahasia ini ada di samping pohon Kenzo bersembunyi di kegelapan Dia memandang tempat di mana keempat orang itu berada Dan mengirimkan pikiran dewa untuk mengunci keempat orang itu Keempat penjaga rahasia bersembunyi di kegelapan Sambil berkonsentrasi melihat ruang terbuka di depan mereka dengan cermin malam Terlihat kalau orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang terlatih secara profesional Mereka mempunyai mata yang tajam dan sangat sabar Salah satunya bahkan merupakan seorang penembak Jitu Energi murni Kenzo terangkat Lalu menarik napas dalam-dalam dalam sekejap Napasnya yang tajam memenuhi udara Dan kemudian seluruh tubuhnya melonjak seperti listrik Penembak Jitu itu bukanlah orang biasa Ketika niat membunuh Kenzo terpancar Dia langsung merasakannya Dia pun turun dari pohon dengan cepat Sebelum ketiga temannya sempat bereaksi Terdengar tiga suara nyaring Ketiganya tampak ngeri dan membeku di tanah Penembak Jitu itu mendarat di tanah Sesudah berguling beberapa kali di tanah Dia buru-buru berdiri Meraih dari pinggangnya dan mengeluarkan pistol Kalau dia menembak Tidak peduli akan mengenai Kenzo atau tidak Kenzo dan yang lainnya akan ketahuan Lalu operasi ini akan gagal Namun dia tidak punya kesempatan Ketika dia hendak menarik pelatuknya Dia sontak merasakkan tubuhnya menegang Dari punggungnya menjalar rasa dingin Dia pun mengangkat kepala dengan kaget Mendadak dia mendapati seluruh tubuhnya Begitu kaku sehingga tidak bisa bergerak sama sekali Kenzo berjalan perlahan dari belakang Tubuhnya memancarkan energi murni Manusia super Tanya Kenzo sambil memandang penembak Jitu itu Siapa kamu? Penembak Jitu itu memandang Kenzo sambil bertanya Namaku Kenzo Chen Kamu sudah akan mati Jadi tidak masalah kasih tahu kamu Kenzo tersenyum Kalau kamu bisa memberitahuku Ada berapa banyak penjaga rahasia di depan Berapa banyak ranju Dan berapa banyak jaringan listrik di depan Aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit Jangan harap penembak Jitu itu Memandang Kenzo dengan benci Karena kamu tidak mau bekerja sama Ini adalah satu-satunya cara Kenzo menggelengkan kepalanya Tanpa daya dan berbalik untuk pergi Ketika dia pergi Ekspresi penembak Jitu itu sontak membeku Dia pun berlutut di tanah Entah sejak kapan dadanya sudah berlubang Dia memandang Kenzo dengan bengong sambil jatuh ke tanah Sesudah merontap Beberapa kali Penembak Jitu itu berhenti bergerak Kenzo memandang mayat di depannya dengan acu Lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Bantas dan yang lainnya Tuan Kenzo sudah mengirim pesan Ayo pergi Hati-hati dengan situasi sekeliling Bantas menerima pesan dari Kenzo Dia melambaikan tangannya dan kelompok beranggotakan lima orang itu pun terus bergerak maju Ketika mereka sampai di tempat di mana Kenzo berada Mereka melihat mayat di tanah Bantas pun terkejut Dia adalah seorang veteran yang pernah berada di medan perang dan membunuh musuh Tapi para bajak laut yang jatuh ke tanah itu jelas bukan orang biasa Kenzo bisa diam-diam membunuh orang-orang ini tanpa mengeluarkan satu suara pun Kalau ini dia, walau dalam kondisi paling primapun, dah tidak akan bisa melakukan itu Tuan Kenzo, apa kamu mendapat informasi berguna dari orang-orang ini? Tanya Bantas Mereka semua langsung jatuh karena seranganku Penembak Jitu ini adalah manusia super dengan kemauan yang kuat Aku tidak bisa dengan paksa mencari apapun dari kepalanya Jadi aku hanya menggorok leher mereka Tukas Kenzo Manusia super Bantas terkejut Kenapa bisa ada orang seperti ini? Tuan Kenzo, apa kamu yakin dia adalah manusia super? Aku cukup yakin Dia langsung menyadari keberadaanku ketika aku menyerang Kenzo berujar Itu pasti karena kemampuan persepsinya Yang sangat tajam Kalau begitu Kita dalam masalah sekarang Kelompok bajak laut ini pasti sudah menyewa bantuan dari luar Ketika mereka memberontak Pasti ada manusia super di antara bantuan dari luar ini Bantas mengerit Kita semua adalah orang biasa Jadi Tuan Kenzo, apa kamu yakin? Ini bukan masalah besar Bahkan kalau datang beberapa manusia super lagi Kekuatan mereka hanya di tingkat dasar Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan Kenzo berujar Ayo, kita jalan lagi Oke, kita mengikuti Tuan Kenzo Bantas mengangguk Kak Bantas Lebih baik kamu yang memberi perintah kamu pandai dalam hal ini Aku akan bertindak sesuai situasi Tukas Kenzo Kalau begitu, baiklah Bantas tersenyum dan berjalan maju bersama Kenzo Pasukan yang dipimpin oleh Kak Bantas sebelumnya bukanlah pasukan biasa bukan? Kenzo menanyakan keraguannya Bantas hanya mengatakan kalau dia adalah seorang veteran Tetapi dilihat dari penampilan, ucapan, dan perilakunya Kenzo merasa kalau Bantas bukan veteran biasa Bab 1545 identitas khusus Dilihat dari pengetahuannya tentang manusia super Pasukannya pastilah pasukan spesial Pasukan tempatku berada cukup istimewa Jadi aku mengetahui beberapa hal dan sering bertemu dengan manusia super Ini tidak aneh bagi kami Jawab Bantas Jadi, kamu pensiun Kenzo berujar Sejauh yang aku tahu Di tim khusus seperti ini Sebagian besar talenta dipekerjakan secara permanen dan umumnya tidak akan berganti karir Aku tidak pensiun Kali ini aku pergi ke Japun untuk menemui seorang teman lama Tidak kusangka akan menghadapi situasi seperti ini di tengah jalan Saudara Kenzo, aku lihat kamu bukan orang biasa Aku pernah mengenal beberapa pejuang Tetapi kamu jelas jauh lebih kuat dari pejuang Apa kamu praktisi Dharma? Kenzo berbalik untuk melihat Kenzo Jujur saja, Kak Bantas, aku memang seorang praktisi Dharma Kenzo tersenyum Sejak lahir kembali, dia jarang bertemu orang berkemampuan seperti ini Batas bukanlah anggota tim biasa Jadi wajar saja kalau dia langsung tahu kalau Kenzo praktisi Dharma Saudara Kenzo, kamu terlalu rendah hati Aku pernah bertemu dengan praktisi Dharma sebelumnya Mereka biasanya sangat angkuh Mana mungkin seramah kamu Bantas menoleh ke arah Kenzo Aku berbeda dari mereka Mereka menganggap nyawa tak berarti Tetapi di mataku, kehidupan manusia adalah kehidupan Tetapi nyawa orang-orang jahat itu tidak dihitung Kata Kenzo sambil tersenyum Oke, sebenarnya aku merasa para praktisi Dharma harus memikul tanggung jawab mereka Daripada mengejar kultivasi dan hukum surgawi Secara membabi buta bantas mengangguk sambil berujar Akan lebih baik kalau ada lebih banyak orang seperti kamu di dunia ini Tidak juga Hanya saja terkadang manusia tidak bisa bertindak semaunya saja Kenzo tersenyum sambil berujar Hati-hati, ada pagar kawat berduri di depan Bantas dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan tim Dia melangkah maju dan melihat Benar saja, ada lingkaran kawat berduri di depan mereka Potong saja Bantas mengambil tang dan hendak memulai Tunggu sebentar, ada infra merah di balik kawat berduri Kenzo melihat ke depan Benar saja, ada lingkaran cahaya infra merah di dalam kawat berduri Orang yang masuk pasti akan ketahuan Apa benda-benda ini ada sebelumnya Bantas memandang Emi dengan heran Dulu hanya lingkaran kawat berduri Tidak ada listrik sama sekali Dan tidak ada benda berteknologi tinggi seperti ini Ujar Emi cemberut Kalau begitu, orang-orang ini jelas tidak sederhana Seharusnya bahwa hanya Berkomplot dengan orang luar untuk memberontak Bantas berujar Infra merah semacam ini digunakan di militer Kayak juga mereka ini Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenzo melihat cahaya infra merah di depannya Kita harus berkeliling untuk melihat apa ada titik buta Kalau ada titik buta, kita akan masuk dari tempat itu Bantas memikirkannya Oke, ayo pergi ke arah lain Tapi dengan cara ini kita akan makin jauh dari ruang penyiksaan Ini adalah cara terdekat ke ruang penyiksaan Kita harus mengambil jalan memutar kalau tidak mau ketahuan Ayo, kita jalan Bantas melambaikan tangannya dan kelompok itu pun mengikuti Setelah berjalan sekeliling pagar kawat berduri Ternyata memang ada titik buta Mereka pun memotong pagar kawat berduri dan semua orang masuk Ini ruang penyiksaan Ini penjara air Aku sudah mengirimkan foto Darul Apa kita mau jalan bersama atau dibagi menjadi dua kelompok? Emi mengeluarkan peta Tak sambil menandai dua lokasi itu Bagi dua kelompok saja Aku akan membawa beberapa orang bersamaku Nona Emi akan lebih aman kalau ikut saudara Kenzo bantas berujar Sesudah menemukan orang itu Kirim pesan terlebih dahulu Setelah itu baru kita bicarakan lagi sesudah bertemu Baiklah, ayo pergi Kenzo mengangguk dan memimpin Emi menuju ruang penyiksaan Lampu di sepanjang jalan redup, sedangkan base camp ini cukup besar Keduanya berjalan sangat lambat sambil menghindari CCTV dan patroli tentara Melihat tim patroli di depannya mendekat, Kenzo menarik Emi dan bersembunyi di kegelapan Sekelompok orang berjalan pergi, tetapi dua bajak laut yang berpatroli itu justru berhenti Mereka menyalakan dua batang rokok dan berdiri tidak jauh dari Kenzo dan Emi sambil merokok Selain itu, mereka berdua berbicara dalam bahasa aneh yang tidak tahu dari mana Tetapi Kenzo mungkin bisa mengidentifikasinya dengan kekuatan pikiran Mereka sedang membicarakan tentang betapa menggodanya wanita Melihat dua orang di depannya, Emi merasa sedikit gugup Kenzo melihat kegugupannya, tersenyum padanya, dan kemudian memberinya tatapan menghibur Kedua lelaki itu mengobrol lama di tempat itu sebelum pergi Baru sesudah mereka pergi, Kenzo menarik Emi keluar dari kegelapan dan terus berjalan menuju ruang penyiksaan Tak lama kemudian mereka berdua sampai di ruang penyiksaan Di luar ruang penyiksaan terdapat banyak alat penyiksaan dengan orang-orang yang lagi disiksa Rupanya, sesudah bawahan Darul memberontak Banyak turis yang sering melewati pulau bajak laut itu tidak tahu dan tertangkap Ada beberapa mayat di tanah, dan melalui ruangan kayu, samar-samar terlihat orang-orang yang digantung di ruang penyiksaan Beberapa bajak laut jangkung dengan penampilan garang sedang minum dan mendiskusikan sesuatu dengan suara kencang Mereka sedang makan daging dan terlihat sangat sombong Darul tidak ada di dalam Kenzo menggelengkan kepalanya Kamu bisa melihatnya tanpa masuk Emi terkejut Kata-kata Kenzo membuatnya merasa sedikit luar biasa Kenzo belum masuk ke dalam, bagaimana dia bisa tahu kalau Darul tidak ada di dalam? Indra, tidak ada Darul walau aku belum pernah melihatnya, secara kasar aku bisa mengetahui garis besarnya dari foto Aku hanya menggunakan pikiran dewa untuk mengunjungi orang-orang di ruang penyiksaan, dan tidak ada Darul di dalamnya, jelas Kenzo Ternyata begitu Berarti seharusnya tidak ada di sini Ayo pergi ke arah penjara air Seltarusnya ada di sana, Emi mengangguk Dia hampir lupa identitas Kenzo Orang-orang seperti Kenzo tidak membutuhkan mata mereka Mereka bisa menggunakan Indra untuk mengetahui apa Darul ada di sini Oke, ayo kita ke penjara air dulu, tapi kalau dia tidak ada di sana, apa itu berarti dia sudah mati? Tanya Kenzo Tidak tahu juga Emi menggelengkan kepalanya Darul adalah orang yang punya kemampuan Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan merencanakannya dengan baik Dia seharusnya sudah bisa menduga akan ada hal seperti ini Aku merasa dia pasti punya cara melarikan diri Oke, ayo kita lihat dulu Kalau dia tidak ada di sini, kita tangkap saja beberapa orang untuk ditanyakan keberadaannya Kedua pun menghilang ke dalam kegelapan Mereka terus menghindari CCTV dan patroli bajak laut di sepanjang jalan Ada juga banyak orang yang dipenjara di penjara air Beberapa dari mereka, tubuhnya terendam di penjara air, hanya menyisakan kepalanya di luar Baf 1546 tidak ada di sini Beberapa orang Baf 1546 sudah mati, badan mereka sudah dikunyah hingga tak bisa dikenali oleh ikan karnifora Tidak dikenal, bau amis darah juga memenuhi udara semua yang mereka lihat ini membuat orang ketakutan Bantas dan yang lainnya sudah tiba tadinya mereka harus memeriksa satu per satu Sesudah Kenzo tiba, situasinya jadi lebih baik Dia menyebarkan pikiran dewa, lalu akhirnya menggeleng Tidak ada di sini Kita mundur ke tempat tersembunyi dulu Bantas terkejut Baik di ruang penyiksaan atau penjara air, orangnya tidak ditemukan Mereka harus mencari tempat untuk berbincang Sekelompok orang tiba di titik buta pengawasan Dan kemudian berkumpul untuk membahas tindakan selanjutnya Tuan Kenzo, Darul juga tidak ada di ruang penyiksaan Tanya Bantas Tidak ada, aku sudah memeriksanya dengan inderaku Tidak ada seorang pun di tempat itu Kenzo menggelengkan kepalanya sambil berujar Sama halnya dengan penjara air, tidak ada dia sama sekali Lalu kemana dia pergi? Emi panik Dia sudah lama kenal Darul dan sudah dia anggap teman Sekarang masih belum ketahuan nasib Darul, dia sedikit cemas Tidak usah cemas, coba pikirkan baik-baik Apa ada tempat lain untuk menahan orang selain tempat ini? Aku tidak tahu Aku hanya tahu kalau kedua tempat ini digunakan untuk menghadapi musuh di pulau bajak laut Aku tidak tahu tempat lain Emi menggeleng Bagaimana dengan tempat tinggalnya? Kenzo sontak mengajukan pertanyaan ini Sekarang seluruh pulau dikuasai oleh orang lain, bagaimana mungkin dia masih berada di kediamannya? Emi terkejut Menurut pemikiran logis, seluruh pulau sudah dikuasai bawahan Darul, dik sekarang ini Mana mungkin Darul masih ada di kediamannya? Belum tentu juga Bagaimana pendapatmu tentang reputasi Darul di antara kelompok orang ini? Kata Kenzo sambil tersenyum Dia mendirikan pulau bajak laut dan menerima banyak orang miskin yang tidak bisa tinggal di negaranya Sendin Jadi reputasinya tentu saja sangat tinggi di pulau bajak laut ini Emi berujar, bahkan kalau anak buahnya memberon Entah kali ini, aku lihat rata-rata muka mereka asing, itu pasti bantuan dari luar Itu dia, jadi kemungkinan besar dia tidak berada di ruang penyiksaan, tapi ditahan di rumahnya sendiri Karena reputasinya terlalu tinggi, dik tidak berani membunuhnya secara langsung Kenzo berujar, atau mungkin ada sesuatu yang penting di tangannya, jadi dik hanya bisa menahannya di rumah Benar juga kata-kata saudara Kenzo Kalau Darul benar-benar mempunyai reputasi tinggi seperti yang kamu katakan Bahkan kalau anak buahnya menghianatinya, mereka tidak akan berani terang-terangan dan hanya bisa mengatakan kalau dia sakit dan tidak bisa keluar Bantas juga mengangguk, rumahnya ada di sini Emi merenung sejenak, lalu mengeluarkan peta dan menandainya Jangan berlama-lama lagi, kita cek saja di sini Mungkin akan ada kejutan yang tidak terduga, kata Kenzo sambil tersenyum Ayo, kita ikuti instruksi Tuan Kenzo Emi mengangguk Di base camp, di depan sebuah vila mewah, kini dikelilingi oleh tentara bersenjata berat Orang-orang ini bukanlah bajak laut di pulau itu, melainkan angkatan bersenjata swasta dengan seragan kamuflase dan baret hitam Mereka mempunyai medali dibahu dengan gambar tengkorak warna merah di atasnya yang melambangkan identitas mereka Red Skull adalah kekuatan bawah tanah misterius di barat Sebagian besar anggotanya adalah gangster dan panglima perang ketika Red Skull disebutkan Semua orang di dunia barat akan gentar Sebuah organisasi bawah tanah yang ekstrim sekarang menargetkan pulau bajak laut, ini sedikit tidak bisa dipercaya Angkatan bersenjata swasta di luar semuanya memegang senjata dan berdin rapi di sekeliling Mungkin ada ratusan dari mereka Dibandingkan dengan bajak laut yang tidak terorganisir di luar, mereka sangat terlatih Ada juga tank, kendaraan bersenjata, dan yang lain di luar, serta dua helikopter yang berkeliling Bisa terlihat kalau orang di dalam ruangan sangat penting Di dalam ruangan, seorang lelaki kulit hitam yang mengenakan kamuflase dan baret hitam berdiri di depan meja Di belakang meja ada seorang lelaki oriental, dia adalah Darul Wajahnya pucat sekarang, banyak luka di tubuhnya, dan darah masih mengucur dari pakaiannya Sedangkan bawahannya dik berdiri di samping, memegang aka di tangannya dan menatapnya dengan seringai di wajahnya Darul, Jenderal Harlan dari Red School datang menemui kamu secara pribadi Kenapa kamu masih tidak tahu diri? Ternyata dikvasi berbahasa China, tentu saja ini ajaran Darul Haha, Jenderal Harlan dikenal sebagai pembantai kota nomor satu Setiap kali dia menduduki suatu wilayah, dia akan membantai semua penduduk setempat Dia sudah membunuh banyak orang, Darul tersenyum Sungguh sebuah kehormatan bagiku sampai Jenderal Harlan yang terkenal di Red School Untuk secara pribadi menangani karakter kecil sepertiku Haha, Darul, kamu orang yang punya kemampuan Aku tahu masa lalumu Kamu bertugas di Delta Force Sesudah pensiun, kamu berkeliling timur tengah sebagai tentara bayaran Kamu punya keluarga, istri, dan anak Harlan perlahan menurunkan tangannya dan memandang Darul Tetapi istri dan anak kamu meninggal dalam kecelakaan ketika terjadi kerusuhan lokal sesudah itu Kamu mengatur tentara bayaran untuk menyerang kelompok bersenjata Kamu tahu banyaknya Darul menyeringal sambil berujar Apa lagi yang kamu tahu? Aku juga tahu kalau pasukan bersenjata kelas atas dengan hampir 200 orang abis di bantai tentara bayaran kamu Dan kamu yang secara pribadi memenggal kepala lawan Harlan berujar sambil tersenyum Kemudian kamu membubarkan timmu dan pindah ke tempat ini untuk menjadi bajak laut Ini hanya cara hidup yang berbeda Darul berujar dengan tenang Tidak peduli seberapa baik aku bersembunyi Aku akan tetap diawasi, ya kan? Ya, kamu menjadi sasaran adalah karena kamu mempunyai rahasia di tanganmu Dan rahasia ini ada di pulau ini Harlan menekan tangannya Memandang langsung ke arah Darul dengan berwibawa Kematian istri dan anak-anakmu mungkin karena rahasia ini, kan? Harlan terkeke sambil berujar Sesudah kamu membalaskan dendam mereka Kamu menetap di pulau ini hanya untuk menjaga rahasia ini Tidak ada yang namanya rahasia Aku tidak tahu dari mana kamu Kamu mendengar hal-hal ini Darul menggelengkan kepalanya sambil berujar Harlan, kalau kamu pria sejati Bunuh saja aku tidak ada artinya kamu menyiksaku seperti ini Aku sudah bersusah payah datang mencarimu hanya demi rahasia ini Tenang saja, kamu tidak akan mati sebelum aku mengetahui rahasianya Harlan tertawa keras Tapi, kamu harus bekerja sama Kalau kamu tidak mau menurut, aku jadi kesulitan Bab 1547 Red School Harlan adalah seorang lelaki kulit hitam, tinggi dan kekar Dia adalah seorang ekstremis terkenal di Red School Namun, ekstremis ini secara mengejutkan mengagumi budaya China Jadi dia fasi berbicara bahasa Mandarin Bahkan nada dan tindakannya pun mengandung khas ketimuran Dia mengeluarkan belati dengan paku di punggungnya dan memainkannya Kemudian berujar dengan tenang Aku tidak punya banyak waktu lagi untukmu Aku tidak tahu rahasia yang kamu bilang itu Darul menyeringai sambil berujar Harlan, aku sarankan, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu sentuh Jadilah anggota angkatan bersenjata kamu dengan benar Ada beberapa hal yang begitu kamu terlibat, kelak kamu akan sulit menyingkirkannya Itu urusanku Haha, karena kamu mengatakan itu, pasti ada beberapa rahasia, ya kan? Harlan meraih kerah baju Darul, katakan rahasianya dan aku akan mengampuni nyawamu Jangan harap Darul melontarkan kata-kata ini dari mulutnya Puff Harlan sontak mengangkat tangannya, belati di tangannya lalu menusuk paha Darul dalam-dalam Darul mengerang dan memandang Harlan Bahkan kalau kamu membunuhku, kamu tidak akan tahu apa rahasianya Benarkah? Harlan mencibir Dia memutar belati di tangannya dan melebarkan luka di paha Darul sedikit demi sedikit Darul mengatupkan giginya erat-erat Rasa sakit yang menusuk di pahanya membuatnya sengsara Matanya gelap, dia hampir pingsan Harlan mencabut belatinya secara mendadak dengan membawa sepotong daging Darul pun terjatuh dengan lemah di tanah dan napas terengah-engah Kamu hebat juga, tangguh Pantas jadi pria sejati Kalau bukan karena kamu menyimpan rahasia ini, kurasa aku mau merekrutmu Harlan memandang Darul dengan kekaguman Jangan harap Darul mencibir, tidak tergerak sama sekali Sayang sekali Aku mau kamu hidup, tapi kamu tidak mau Kalau begitu, jangan salahkan aku Kamu juga tahu kalau nyawa manusia tak berarti di tanganku Harian tertawa, ekspresinya menjadi sangat ganas sekarang ini Jenderal Harlan, biar aku yang membujuknya Dick menyeringai Dia melangkah maju, menginjak dan mengarahkan pistol ke Darul Darul, kita sudah berteman selama bertahun-tahun Kamu tidak mau Jangan memaksaku Aku tidak tega Haha, Dick, tidak usah sok baik kamu Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun Apa kamu benar-benar mengira aku tidak tahu siapa kamu Darul mengangkat kepalanya dan mencibir Di depanku, kamu pura-pura setia Kamu berakting dengan sangat baik Apa kamu benar-benar mengira aku tidak tahu Kalau begitu, kamu masih tertipu Darul, kamu hebat dalam segala hal Juga sangat setia kawan Tapi apa kamu tahu, justru karena kesetiaanmu itulah Kamu mencelakai dirimu dan juga kami Kita berteman baik, semua kemampuanku sekarang juga hasil ajaranmu Aku berterima kasih padamu, jadi jangan mempersulitku Kalau kamu hebat, cepat katakan Apa kamu tidak merasa bosan berlama-lama begini Dick berujar sambil tersenyum kejaran Ketika kamu mati, semuanya akan menjadi milikku Apa menurutnu akan sesederhana itu Darul tidak bisa menahan tawa Dick, apa kamu tidak tahu dirimu ini orang seperti apa Kamu sendiri tidak punya reputasi apapun di sini Bahkan kalau aku mati, tidak ada yang akan mematuhimu Aku akan membunuh siapa saja yang tidak menaati aku Kata Dick sambil tersenyum ganas Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu tembakan Membunuh orang tidak akan menyelesaikan masalah Walau mereka takut padamu, itu hanya takut, mereka tidak benar-benar tunduk Darul tersenyum dan menggelengkan kepalanya Jadi menurutku tidak ada gunanya meributkan hal ini Tembak saja aku Aku punya banyak cara untuk menyiksamu Dick tersenyum sinis Kamu yakin mau aku menggunakannya Paling juga begitu saja Tidak masalah, kalau kamu mau menggunakannya, gunakan saja Darul menggelengkan kepalanya Jenderal Harlen, kami menemukan jalan rahasia di belakang Yang mengarah ke dasar pulau Sepertinya agak aneh di saat ini Salah satu bawahan Harlen datang untuk melapor Kalian sudah menemukannya Harlen sangat senang dia tertawa sambil berujar Darul, rahasia yang kamu simpan bukan lagi rahasia Aku tidak sabar untuk memasuki jalan rahasia dan melihat apa yang ada di dalamnya Darul terperanjat Aku peringatkan untuk terakhir kalinya Kamu tidak bisa memasuki tempat itu begitu saja Kalau kamu masuk, kamu harus menanggung semua konsekuensinya Haha, coba kamu beritahu aku apa konsekuensinya Harlen tertawa keras Tempat itu pasti penuh dengan harta karun Kalau tidak, kamu tidak akan bersusah payah untuk datang ke sini Sekarang coba kita lihat ada apa di sana Dik, habisi dia Siap, Jenderal Harlen Dik menyeringai sambil memperlihatkan gigi putihnya Harlen memimpin sekelompok orang menuju jalan rahasia Sedangkan Dik tidak ingin begitu cepat membunuh Darul Dia duduk di atas meja dan memandang Darul dengan ekspresi lucu Darul kamu sepertinya meremehkanku Ya, kan? Orang sepertimu hanyalah kelas 2 Wajar kalau aku meremehkanmu Darul tersenyum Aku membiarkanmu di sisiku karena kamu tanpa malu-malu mengikutiku Kalau tidak, mana mungkin kamu mempunyai status yang kamu miliki hari ini Pada ahimnya kamu hanya seorang preman kecil Diam, Dik sangat marah Dia mendadak berdiri Mengarahkan pistol di tangannya ke kepala Darul Sekarang nyawamu ada di tanganku Beraninya kamu begitu sombong Palingan juga mati Sekarang bagi Harlen Aku tidak berguna lagi Tapi bagimu, kamu masih bisa mempermalukanku dan membalas dendam di masa lalumu Darul mencibir Aku sudah menanggung begitu banyak siksaan sebelumnya Apa kamu pikir aku masih akan takut sekarang? Kalau kamu memohon ampun padaku sekarang Mungkin aku bisa Melepaskanmu Dik menyeringai Aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang tidak takut mati Untuk apa kamu begini, Dik? Kamu hanya mau melihatku memohon belas kasihan Lihatlah betapa rendahnya harga dirimu Darul tertawa Kamu bajingan Kamu mau mati Aku akan membantumu sekarang Dik benar-benar kesal Dia mengambil pistol di tangannya Mengarahkannya ke kepala Darul Menekan pengamannya Dan dengan satu gerakan tangannya Dia akan membunuh Darul Namun di waktu ini Terdengar suara kaca pecah Lalu sebatang semak tipis melesat masuk Puff Batang semak ini mengenai bahu Dik Dan dia berteriak Seluruh tubuhnya didorong ke belakang oleh kekuatan semak yang dahsyat sebelum akhirnya terpaku ke dinding Bab 1548 Rahasia Pulau Bajak Laut Dik memandang semak yang menusuk bahunya dengan tidak percaya Lalu menjerit histeris Ini adalah sejenis tanaman di pulau Sangat lunak dan bisa patah hanya dengan menekuknya Namun sekarang tanaman lunak ini seperti duri tajam Bahkan menusuk bahunya dan memakukannya ke dinding Kenzo masuk perlahan Melihat ke arah Dik yang hampir dipaku ke dinding Dia mencibir Mengangkat tangan kanannya Lalu sebatang tanaman lain meluncur Dan memakukkan Dik sepenuhnya di dinding Kamu Lihat Darul yang terluka parah Dia terperanjat dan dengan cepat melangkah maju untuk membantunya duduk Tidak apa-apa Kenapa kamu ada disini Darul menghela nafas lega Penglihat harinya menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke tanah Namun, ketika dia melihat Amy Dia masih sangat senang Beberapa hari ini aku terus mengkhawatirkan kamu Aku takut kapalmu datang tanpa mengetahui situasinya Aku melihat ada yang tidak beres sebelum kami tiba di pulau Dik berperilaku berbeda dari biasanya Jadi aku memperlambat laju kapal Amy melirik Dik dengan kebencian Benar saja, ada yang tidak beres dengan orang ini Begitu melihatku, dia langsung menembakku Kalau begitu, apa karnu baik-baik saja Darul duduk di kursi dan menarik nafas dalam-dalam Dia disiksa dengan kejam dan tubuhnya dipenuhi bekas luka Kalau bukan karena kemauannya yang luar biasa Dia mungkin tidak akan mampu bertahan sekarang Tidak apa-apa Untung ada Tuan Kenzo Kalau tidak kita akan benar-benar dalam bahaya kali ini Aku kenalkan kalian Ini Kenzo Chen Tuan Kenzo Amy memperkenalkan Tuan Kenzo, ini Darul Wang yang aku sebutkan ke kamu sebelumnya Tuan Kenzo, terima kasih Darul mengangguk pada Kenzo Sebelum dia selesai mengucapkan terima kasih Dia mengerang dan memuntahkan darah Sudahlah, kamu terlalu terluka Jangan gerakan energi murni Orang-orang itu baru saja pergi Hanya menyisakan beberapa orang di sini Mereka pergi melakukan apa? Tanya Kenzo Ketika dia, Amy dan yang lainnya baru saja masuk Hanya ada beberapa tentara yang tersisa di luar Ketika Kenzo sedang mempertimbangkan Apa akan menyerang dengan paksa Seorang lelaki berkulit gelap pergi dengan beberapa orang Jadi Kenzo bergegas masuk Bahkan kalau beberapa tentara menegang senjata di tangan mereka Bagi Kenzo, itu hanya masalah biasa Sesudah orang-orang ini ditangani Semua orang masuk dan menyelamatkan Darul Ada rahasia di pulau ini Darul menghela nafas sambil berujar Mereka datang membawa begitu banyak orang hanya karena rahasia itu Rahasia apa? Kenzo mengangkat kepalanya dan memandang Darul dengan aneh Sejujurnya, ketika pertama kali tiba di tempat ini Dia merasa agak tidak biasa Karena baik dari tata letak pulau bajak laut atau dari atmosfer Daerah sekitarnya adalah tempat persembunyian harta karun yang sangat bagus Kenzo percaya kalau ada rahasia di pulau ini Karena tata letaknya yang bagus Mana mungkin tidak ada rahasia Rahasia ini tidak bisa diungkapkan Sangat mudah bagi orang untuk tersesat Darul ragu-ragu sambil berujar Karena benda-benda di dalarnya cukup membuat siapapun menjadi gila Lagi pula, benda-benda di dalamnya dikatakan mampu mengendalikan dunia Darul Tenang saja Tuan Kenzo bukanlah orang biasa Dan hal-hal biasa tidak akan menggodanya armi melihat kecemasan Darul Itu bukan barang biasa Pulau bajak laut adalah pulau terpencil sebelum aku datang Tapi ada orang yang menjaganya Setiap penjaga harus menjaga rahasia tempat itu Darul mengertakkan gigi sambil berujar Karena ada sebuah gudang harta karun di sana Ini jelas tidak sesederhana gudang harta karun Kalau itu hanya gudang harta karun Itu tidak terlalu menarik bagiku Kenzo tersenyum Tentu saja tidak sesederhana itu Darul menenangkan diri sambil berujar Ada tongkat tahta Fir'aun Mesir di dalam Konon itu adalah tongkat Fir'aun Mesir terakhir Tongkat itu bisa membingungkan hati orang Konon bisa membuatmu mendapatkan apapun yang kamu mau Tukas Darul Ternyata begitu Kenzo baru tahu Aku mengerti Aku juga pernah mendengar tentang tongkat Fir'aun Mesir ini Katanya itu milik dewa tertentu Lu jatuh ke dunia dan menjadi tongkat kerajaan Fir'aun Tapi sungguh luar biasa kalau benda ini benar-benar ada Aku tidak tahu apa benda itu ada atau tidak Karena aku belum pernah masuk untuk melihatnya Ada bajak laut dari daerah sekitar yang mencoba masuk untuk menemukan tongkat Fir'aun Tetapi mereka semua gagal desah Darul Ketika aku mengambil alih tempat ini Mantan pemimpin penjaga berulang kali mengatakan kepadaku untuk tidak memasuki tempat itu Kalau tidak, mimpi buruk akan mengikuti sepanjang hidupku Kata Darul Jadi Harlan sudah pergi ke sana sekarang Kenzo merenung sejenak Ya, aku tidak bisa menghentikannya Dia juga menemukan pintu masuk ke lorong itu Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam Tapi kata Darul ragu Tetapi kalau dia secara tidak sengaja melepaskan sesuatu Maka semua orang yang pernah ke pulau ini akan mati, kan? Tidak peduli seberapa jauh kamu Melarikan diri, kamu akan mati Kenzo langsung menebak raguan Darul Ya, begitulah maksudnya Sebenarnya ada kutukan di tongkat tahta itu Kalau seseorang secara tidak sengaja menyentuh kutukan itu Orang di pulau kita akan mati semua, ujar Darul Aku tidak percaya Kenzo tersenyum Orang lain mungkin akan mati Tapi aku tidak akan mati, tapi aku juga tidak akan tidak peduli Tuan Kenzo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Army bertanya Disakah kamu mengendalikan bawahanmu? Kenzo meling Darul Aku ceroboh kali ini Tapi selama aku membereskan anak ini Semua masalah lainnya tidak berarti Darul menyeringal Pil penyembuh luka bisa digunakan secara luka luar atau dalam Lukamu akan segera membaik Kenzo mengeluarkan obatnya sambil berujar Aku akan menangani masalah jalan rahasia Kamu bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di pulau Baiklah, aku akan mengingat kebaikan Tuan Kenzo Darul meminum obat tersebut dan mengangguk ke arah Kenzo Haha, sama-sama, kita adalah teman Kenzo tersenyum Tuan Kenzo, apa kamu memerlukan bantuan? Aku akan pergi bersamamu Bantas melangkah maju sambil berujar Karena tempat itu rahasia Aku tertarik untuk menjelajahinya Bab 1549 Tong Tongkat kerajaan Tidak bisa, benda seperti tahta dan tongkat kerajaan sangat jahat dan bisa mempengaruhi pikiran orang Aku belum pernah ke tempat itu Aku tidak tahu berapa banyak hal aneh yang ada Sebaiknya kamu tidak usah ikut, tukas Kenzo Tapi ada ratusan elit dengan senjata berat di sisi Harlan Aku cemas sesudah kamu sampai di sana Haha, tidak apa-apa Apa kamu lupa siapa aku? Orang-orang itu tidak bisa melukaiku Paling-paling, mereka hanya bisa membuatku sedikit kesulitan Kata Kenzo sambil tersenyum Betul juga, aku malah lupa identitas Tuan Kenzo Bantas mengangguk Tuan Kenzo, ini seluruh peta pulau itu Tempat ini berada di barat laut pulau Ada sebuah gunung rahasia tongkat kerajaan tersembunyi di sini Tata letak Scorpio Kenzo bisa mengetahui tata letak hanya sekilas dari peta Tidak heran benda seperti tongkat kerajaan ada di sini Tata letak tempat ini menang dilahirkan untuk hal semacam ini Tuan Kenzo, berhati-hati lah Walau Darul mengetahui identitas Kenzo, dia tetap memperingatkannya Dia tahu betapa menakutkannya tempat itu Hanya saja Kenzo berbeda dari praktisi Dharma biasa Dia sudah berhubungan dengan banyak makhluk di dunia kegelapan Di depan jalan rahasia, Harlen meninggalkan belasan bawahan dan sejumlah peralatan Dan mereka sudah memasuki jalan itu Pada awalnya, semua yang ada di hadapan mereka tidak berbeda dengan gua biasa Tempat itu dingin, lembab, dan sangat gelap hingga bahkan tidak bisa melihat tangan sendiri Harlen memimpin sekelompok bawahannya dan berjalan lebih dari setengah jam Ketika matanya mendadak berbinar Sebuah jurang muncul di depan mata semua orang Di seberang jurang itu ada sebuah platform Dan di belakang platform itu ada dua pintu batu tebal dengan Banyak ukiran hieroglyph di atasnya Haha, ini dia Harlen langsung tertawa ketika dia melihat jurang di depan dan dua pintu batu besar di seberangnya Jenderal Harlen, tempat ini adalah tempat yang menuju ke alam rahasia Konon tempat ini menyimpan tongkat kerajaan Fir'aun Seorang lelaki tua berwajah oriental di sebelah Harlen berujar dengan hormat Konon tongkat kerajaan ini milik dewa yang jatuh di dunia Kalau mempunyai tongkat kerajaan Berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan Paman ketujuh, rumah leluhurmu adalah China Tempat itu adalah kampung halaman para penggali emas Terima kasih sudah membawaku ke sini Kalau bukan karena metode Feng Suimu Kita tidak akan menemukan tempat ini Suasana hati Harlen sedang baik Darul sungguh keras kepala sayang sekali Bisa apa dia dengan keras kepala Tetap saja aku bisa menemukan tempat ini Metode nenek moyang kami dalam menetapkan posisi naga Bisa diterapkan pada sebagian besar bangunan bersejarah di dunia Orang tua bernama Paman ketujuh tersenyum sambil berujar Dan sungguh suatu kehormatan bagiku untuk bekerja pada Jenderal Harlen Tidak, suatu kehormatan bagiku untuk bertemu denganmu Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan tempat ini Harlen sedang dalam suasana hati yang baik Dia tertawa sambil berujar Sekarang kita sudah menemukan tempat ini, ayo kita masuk Hanya ada jembatan kabel besi yang menghubungkan sisi Harlen dengan seberang Dan di bawah jembatan kabel besi ada jurang tak berdasar Karena usianya yang sudah tua Kunci besi pada jembatan tersebut juga sudah berkarat Kalau ada yang berjalan di atasnya Akan mengeluarkan suara berderit Jembatannya juga akan bergoyang Membuat orang takut Tunggu, Jenderal Harlen Aku lihat ada apa di sana Paman ketujuh melangkah maju dan mengeluarkan kompas Dia mondar-mandir Memegang kompas di tangannya Dan dengan hati-hati melihat ke arah sekitarnya Sesudah melihatnya dengan hati-hati Paman ketujuh mengangguk sambil berujar Oke, tidak ada jebakan di tempat ini Kita bisa lewat Ayo pergi Dengan lambayan tangannya Lebih dari sepuluh pasukan terdepan buru-buru melangkah ke jembatan Dan dia juga buru-buru mengikutinya Mereka menyeberangi jembatan tanpa bahaya apapun Tapi ada lebih dari sepuluh orang di belakang mereka Ketika mereka berjalan sampai ke tengah jembatan Sontak terdengar bunyi krak dan jembatan pun mulai berguncang Apa yang terjadi? Ada apa ini? Semua orang di jembatan panik Gawat Cepat kemari Paman ketujuh terkejut dan berteriak pada orang-orang di jembatan Namun, sudah terlambat Terdengar bunyi krak dan ujung kabel besi lainnya putus Lebih dari sepuluh orang di jembatan menjerit dan jatuh ke dalam jurang Entah seberapa dalam jurang itu Sesudah lebih dari sepuluh tentaranya jatuh Mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak Muka Harlen sangat masam Mereka baru saja memasuki pintu masuk gua dan belum melakukan apa-apa Tiba-tiba ada kejadian seperti ini Untuk selanjutnya pasti akan lebih berat lagi Dia sudah mengunjungi reruntuhan semacam ini lebih dari sekali untuk berburu harta karun Tapi kali ini Sepertinya agak berbeda dari sebelumnya Karena baru datang saja Dia sudah kehilangan banyak orang Pasti akan lebih sulit ke depannya Jembatannya rusak Bagaimana mereka bisa kembali Dari sini ke seberang Jaraknya setidaknya 10 meter Jenderal Harlen Tempat ini adalah tempat terkutuk Jadi Orang pasti akan Mati Kamu harus siap Mental tukas paman ketujuh Tidak masalah ada yang mati Tapi masalahnya sekarang adalah Bagaimana kita kembali Kata Harlen dengan muka masam Tuan Harlen Tidak usah mencemaskan masalah ini Untuk gua seperti ini Begitu kamu masuk Pasti ada jalan keluar Makam atau alam rahasia Sama di setiap negara di dunia Paman ketujuh berujar Dengan percaya diri Karena ini adalah hukum surgawi Dan tidak ada yang bisa mengubahnya Begitu kita menemukan sesuatu Tentu akan ada jalan keluar lain Benarkah? Muka Harlen terlihat sedikit Lebih baik sekarang Itu benar Tidak mungkin aku mempertaruhkan nyawaku sendiri Untuk membuat lelucon Seperti itu denganmu Ya, kan? Benar juga Kalau begitu Ayo kita lanjutkan Harlen terlihat lega Dia mengangguk dan terus bergerak maju Ketika sampai di sini Mereka baru menyadari Betapa besarnya kedua pintu ini Gerbang batu tebal Itu tingginya lebih dari 10 meter Dan diukir dengan matahari Bulan Bintang Dan banyak hieroglif Yang tidak bisa dipahami Paman ketujuh memegang senter Menyinari kata-kata di atas Dan bergumam Ilmu tahu menuju tujuan Yang sama melalui jalan yang berbeda Walau agamanya berbeda Awal mula keimanan adalah matahari Bulan dan bintang Serta bumi dan langit Karena hal-hal ini adalah Dasar penciptaan langit dan bumi Tidak terkecuali Fir'aun Hal-hal yang mereka yakini juga Benda-benda ini Bagaimana cara membuka pintu ini? Harlen berujar Cepatlah Aku tidak sabar untuk melihat Apa yang ada di baliknya Aku cek dulu paman ketujuh Tersadar dari emosinya yang rumit Dia mengambil senter Dan menyinari kata-kata di pintu batu Mempelajarinya satu per satu Dengan cermat Terima kasih telah menonton!